Halo selamat pagi Jumpa lagi Projek kita hari ini Ada di Hitachi IE200 Hari ini Projeknya Apa ya Penurunan pump Main pump, jadi kita hari ini Mau kasih turun main pump Kita mau cek, sebab Ini ekskavator ya Dia pumpnya Bunyinya kuat sekali Setelah itu Pergeratannya lambat Sudah diupayakan Untuk di adjust sana sini Tidak ada hasil Maka Kamu orang ambil keputusan Hari ini Mau kasih turun pump Untuk cek Dalaman main pump Ada bermasalah atau tidak Pot-pot dalam ada bermasalah atau tidak Karena indikasinya Suaranya sangat kasar Dan tenaga lemah Oke stay tune di channel ini Semoga Bermanfaat Bermanfaat Jadi Sekarang Akan melakukan proses penurunan main pump Tadi sudah dibuka ya Tinggal dituruni Terima kasih telah menonton! 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 pembukaan untuk part yang disebut regulator ya regulator lemel pump ini adalah tempat untuk penyedalan pressure atau sudut pemiringan pada pump itu sendiri begitulah penampakannya selamat menikmati buah lah tidak dapat ini ini hanggang semua ini bloknya hanggang tidak dapat pakai ini ini sudah dibekas apa ini keren-keren macam itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasar tenaganya gak ada jadi ini pump sudah pernah diripe dengan kondisinya seperti ini bekas kerindaan gak jelas terus ini sudah makan sudah makan gak stabil pergerakan dari platnya ini tidak stabil jadi dia pergi kiri untuk hari ini cukup sekian jadi kita hanya mencari masalahnya kenapa pump ini tidak tidak dapat bekerja dengan baik engine bukan engine ya, pump suaranya berisik terus tenaganya gak ada jadi disebabkan dari bodinya sendiri sudah makan tidak tahu namanya apa itu blok lah, senang cakap blok bloknya sudah banyak rusak jadi kemungkinan besar kita akan melakukan pergantian spare part dulu baru kita lakukan adjust-adjust untuk penyetelan pressure dan lain-lain semoga video ini bermanfaat wassalam terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya.